Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brunei Crown Prince Pengeran Muda Mahkota berserta Ahli Kerabati Raja Royal Family Pengeran Muda Mahkota Dan yang teramat pemulai Paduka Sri Pengeranak Istri dan juga Kedua putra-putrinya Berkenan berangkat Ke Majelis Santap Malam Yang dihauskan oleh Menteri Kanan Di Pejabat Perdana Menteri Republik Singapura Tuan yang terutama Lee Hesen Long Dan Istri Ho Ching Itulah Hal-hal unik lainnya Dan Banyak lagi yang Akan kita bisa saksikan ya Di antaranya juga Berangkat melawat GTC Summit Tamasih Polytechnic Ini merupakan Jurong Town Corporation Summit Singapura ya Dan luar biasa Ekshibition Dan Pengeran Muda Mahkota pun Lakukan Berbagai percobaan Keberangkatan tiba Juli yang teramat mulia Dan yang teramat mulia Di Residence 5 Grand Wing Dijunjung oleh Tuan yang terutama Dan isteri Ini diikuti dengan Majlis Santat Malam Keberangkatan tiba Duli yang teramat mulia Dan yang teramat mulia Di Residence 5 Grand Wing Dijunjung oleh Tuan yang terutama Dan isteri Ini diikuti dengan Majlis Santat Malam Keberangkatan tiba Duli yang teramat mulia Dijunjung oleh Puan yang terutama Grace Fu Menteri Kelestarian Dan Alam Sekitar Dan Menteri Beritanggungjawab Bagi perhubungan Perdagangan Duli yang teramat mulia Kemudiannya dijunjung berangkat Bagi mendengar Sembah taklimat Mengenai rancangan Eko Pelancongan Pulau Sentosa Yang disampaikan oleh Mr. Kelly Yong Director Planning and Data Analytics Sentosa Development Corporation Taklimat antara lain Meniputi perancangan Enam bidang utama Untuk mencapai Maklamat Sentosa Menuju keseimbangan karbon Menjelang tahun 2030 Dan juga bidang-bidang Kerjasama Kelestarian Dan langkah-langkah Ke arah menadaptasi Perubahan iklim Usaha ini Beri tujuan Untuk menyeimbangkan Pertumbuhan pelancongan Dengan penjagaan Alam sekitar Serta meningkatkan Daya tarikan Dan ekologi Pulau tersebut Setelah mendengarkan Taklimat Duliad Ramad Mulia Seterusnya berkenan Melanjutkan lawatan Sepanjang Pantai Palawan Beach Station Walkthrough Rise Sustainability Showcase Dan Sensory Scape Sebelum mengakhiri lawatan Duliad Ramad Mulia Berkenan mengikuti Sesi bergambar ramai Yang merupakan Semuanya Berbasis teknologi Dan ini adalah Pertama kali Yang ada di Singapura Punggol Digital District PDD Menggabungkan Singapore Institute of Technology SIT Dan GTC Business Park Untuk mencipta Daerah pintar Pertama di Singapura Seperti integrasi teknologi digital Di seluruh persekitaran Binaan Dan matlamat Mencapai pelepasan Sifat karbon Menjelang 2050 Juga Pengeran Mudah Mahkota Berkenan juga Di dalam Event Activity Ujian Sample Semasa Lawatan Di Temasik Politeknik Duli Yang Telat Mulia Bersama Dijunjung oleh Menteri Kelestaran Dan Alam Sekitar Dan Menteri Tolong Jawab Bagi Perhubungan Perdagangan Republik Singapura Puan Yang Terutama Class View Duli Yang Terutama Mulia Mula-Mula Dijunjung Berangkat Ketamasi Politeknik Duli 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 Dijunjung Berangkat Ketamasi Gallery Dan Menjertai Aktiviti Ujian Sample Bagi Pemeriksaan Kesehatan Mikroorganis Dan Sesi Bergama Ramai EIC Adalah Pusat Inovasi Pertama Di Republik Singapura Yang Beroperasi Dengan Model Konsorsium Kolaboratif Ini Merupakan Banyak Hal Yang Menjadi Perhatian Negara Brunei Dan Negara Singapura Ini Merupakan Kunjungan Yang Berasaskan Untuk Mencari Masa Depan Yang Lebih Baik Lebih Maju Lagi Untuk Bidang Teknologi Di Temesik Politeknik Ini Aqua Culture Innovation Center Menyertai Aktiviti Makmal Yaitu Palacid Screening Feed Blasting Dan Feed Stability Testing Meneruskan Juga Lawat Center For Research And Opportunities In Plant Science Yang Berperanan Kepada Meningkatkan Produktivity Dan Kelestarian Pertanian Di Kawasan Bandar Dalam Dua Bidang Utama Yaitu Biotechnologi Tumbuhan Dan Not Razeutical Tamasik Gallery Dan Ini Merupakan Sesuatu Yang Sangat Luar Biasa Kita Bisa Menyaksikan Hubungan Dua-dua Negara Ini Di Bidang Teknologi Dan Bidang Science Ini Hal-hal Pertama Ini Yang Ada Di Singapura Bekerjasama Tentunya Nanti Kedepan Untuk Lebih Baik Lagi Mengedepakan Teknologi Yang Berbasiskan Digital Dan Untuk Kepentingan Bersama Dan Rakyat Semakin Sejahtera Itulah Yang Kita Bisa Saksikan Terus Perkembangannya Di Singapura Ini Ini Adalah Info-info Yang Tidak Sangat Langka Dan Bermanfaat Tentunya Jangan lupa Terus Saksikan Dan Tuliskan Pendapatku Di Kolob Komentar Share Sampai Jumpa Lagi Di Video Terima 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 Terima